Kepala BPBD Jawa Timur Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Meninjau secara langsung dapur umum yang tengah didirikan di lapangan Desa Karangdoro, Kecamatan Tegasari, Banyuwangi, Jawa Timur Dapur umum ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan santri 18.000 nasi bungkus dibagikan dengan sistem pendistribusian 3 kali dalam sehari Sehingga dalam 1 kali makan, membutuhkan setidaknya 6.000 bungkus Seluruh kebutuhan makanan tersebut disiapkan oleh TNI sebanyak 3.000 bungkus Tagana dan BPBD 1.500 bungkus Dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 1.500 bungkus Guna memberikan suple makanan higienis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menjelaskan Penerapan food security akan dilakukan oleh petugas Sebelum nasi bungkus didistribusikan ke santri pondok pesantren Harapannya, kelayakan gizi dapat memenuhi kebutuhan santri untuk menuju proses karantina mandiri Serta kesembuhan dari virus corona COVID-19 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 1.500 bungkus Nanti ada yang ngawasi, namanya food security Jadi karumanan makanan itu dicek Bagaimana mereka berbubah Bahkan nanti bungkus-bungkusnya itu Nanti kan ada dapur dari Dinsos Dapur BBBD, dapur TNI Nanti kita akan lakukan identifikasi Makanan ini produknya dapur mana Jadi kita ikuti Mereka yang diisolasi nanti dipantau Terus-menerus Jadi kesehatan sudah datang Memantau Nanti ada google form yang mesti diisi Laporan ke kita Mereka yang terindikasi sakit Kan kemungkinannya adalah terpapar Ada positif tapi tidak sakit Ada yang terapar dan sakit Nah yang ternyata sakit Ada kejala, demam, atau lain-lain itu Itu akan dilakukan penanganan untuk yang sakit Dari sinergitas TNI Kementerian Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tagana, BPBD Diharapkan dapat membantu kebutuhan makanan para santri di masa lockdown Pemenuhan gizi makanan juga diharapkan dapat membantu daya kekebalan santri menuju kesembuhan dari COVID-19 Tim Liputan Banyongi TV melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur